Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang simulasi simulasi dan praktek teknik radiografi untuk dental intraoral saya akan jelaskan dulu terkait dengan pemeriksaan ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ini wajib diketahui oleh mahasiswa pada saat kita melakukan pemotretan gigi atau dental karena nanti intraoral itu berarti filmnya dimasukkan ke dalam mulut jadi kita harus paham landmarking letak gigi berkaitan dengan posisinya dengan wajah kita yang pertama kalau kita perlihatkan di sini kita lihat ini kan MSP kepala gigi atas dan bawah rang atas dan di rang bawah itu giginya antara posisi satu dengan yang lainnya misalnya insisifus dan insisifus itu atas dan bawah itu bersamaan gigi orang dewasa itu terdiri atas 32 gigi yang kalau orang anak untuk anak-anak itu 20 gigi terdiri atas 2 gigi seri atau insisifus kemudian 1 gigi adalah kanines atau gigi taring kemudian 2 premolar dan 3 selanjutnya adalah gigi molar perlu diperhatikan untuk pemotretan gigi itu kita harus tahu landmarking atau letak gigi dilihat dari porsi dari muka muka atau wajah seseorang kita perhatikan di sini untuk gigi seri gigi seri ada 2 gigi seri di sini itu letaknya itu adalah di bawah lubang hidung silahkan nanti kalian masing-masing mensimulasikan sambil berdiri gigi cermin letakkan antara kedua hidung ini itu adalah letak gigi seri kemudian untuk gigi taring atau gigi kanines itu letaknya adalah di bawah dari alanus jadi alanus kanan alanus kiri ini adalah masing-masing letak dari gigi kanin kemudian untuk gigi premolar itu letaknya adalah pertengahan dari mata jadi kalau misalnya kalian menghadap ke depan gula mata pas pertengahannya kita tarik garis ke bawah ini adalah letak dari gigi premolar sedangkan untuk gigi molar kalian tarik dari outer kantus ini kita tarik ke bawah itu letaknya adalah gigi molar jadi karena letak giginya tidak kelihatan secara muka kalian harus memahami landmarking muka yang ada di wajah ini sekarang saya akan jelaskan terkait dengan kaset yang akan kita gunakan ini ini adalah kaset plus film yang digunakan untuk pemeriksaan gigi intraoral ini digunakan untuk pemeriksaan gigi periapikal ukurannya sekitar 2x3 cm ini bagian depan yang polos kemudian ini bagian belakang ini seperti amplop jadi kalau kita buka film ini kita buka struktur di dalamnya bagian depan bagian belakang kita buka ini akan ada kertas hitam yang di dalamnya adalah film kemudian di bagian paling belakang ini adalah semacam aluminium yang PB yang sifatnya kayak aluminium foil lapisan PB yang dia digunakan supaya tidak ada backscatter atau hamburan ke belakang dari film ini jadi strukturnya seperti ini makanya nanti jangan sampai kebalik antara depan dan belakang karena tidak mungkin nanti di sini kita letakkan di depan karena ada aluminium PB-nya tadi ya lapisan PB-nya untuk marking penanda untuk penanda di dental ini spesifik jadi kita tidak menggunakan marker R atau L di sini hanya ada kalau kalian raba permukaannya ada satu titik kecil satu titik kecil di sini secara teoritis memang tidak didetailkan apakah ini representasi dari kiri atau kanan tapi setidaknya titik kecil ini ternyata dia akan menembus ke film sehingga diharapkan diletakkan pada sisi yang mahkota kalau nanti dia diletakkan di bawah akan kena akar gigi nanti akan mengganggu struktur anatomi yang ada di bawahnya sekarang untuk proses pencuciannya tadi tinggal kita mengambil film struktur yang di dalamnya yang di film jadi karena nanti pencucian biasanya dilakukan di kamar gelap jangan sampai kalian itu tidak bisa membedakan mana yang kertas mana yang lapisan PB foil-nya kemudian mana yang film-nya jadi film-nya adalah berada di pertengahan dari kertas hitam di sini sedangkan untuk pelaktakan peletakan nanti positioning kita tahu yang namanya gigi itu kan untuk bagian depan terutama anterior itu dari gigi seri kemudian gigi taring di premolar itu strukturnya dia adalah lebarnya tidak begitu lebar tapi dia punya akar yang cukup lebar sehingga nanti pada peletakannya film-nya adalah vertikal seperti ini sedangkan untuk gigi molar yang strukturnya dia adalah punya bentuk bodi yang lebar dengan akar yang tidak begitu dalam maka peletakan film-nya nanti dibuat dia membujur seperti ini nanti silakan nanti disimulasikan gitu ya jadi jangan sampai nanti kebalik gitu ya struktur tulang yang panjang diletakkan dengan membujur gitu ya jadi ikuti struktur dan anatomia jangan sampai nanti terpotong kemudian hal yang perlu diperhatikan pada saat kita positioning gitu ya ada dua hal gigi itu kan letaknya di rahan atas dan rahan bawah gitu ya jadi apapun atau mau pemeriksaan pada gigi diletak manapun posisi kepala itu hanya ada dua yang pertama kalau kita mau melihat gigi yang ada di rahan atas gitu ya gigi rahan atas yang diperlu dipastikan adalah bidang oklusal bidang oklusal itu bidang kunyah yang biasanya mengunyah itu kan di daerah rahang bidang oklusal gigi rahang atas kalau kita memutarkan gigi rahan atas berarti pastikan bidang oklusal gigi rahang atas ini sejajar terhadap bidang datar untuk positioning untuk positioning kepala dia mau pemeriksaannya rahang gigi bagian apapun selama dia di rahang atas atau rahang bawah itu hanya ada dua posisi kalau kita memposisikan gigi pada rahang atas mau apapun giginya mau dari kanines premolar molar atau molar maka nanti pada saat pengaturan pengaturan ya pengaturan posisi kepala MSP tepat di tegak lurus gitu ya pas tegak lurus kemudian pastikan gigi-gigi kalau kita mau rang atas berarti bidang oklusal gigi rang atas itu sejajar terhadap bidang datar ini ditandai dengan kalau misalnya kita mau lihat bidang oklusalnya ke dalam itu kan agak susah gitu ya makanya kita akan pakai patokan atau garis imajiner jadi ini ada alat ragus alat ragus itu ini depan lubang telinga dan ala nose itu pada posisi yang sejajar seperti ini ini kalau untuk pemotretan gigi di rahang atas apapun gigi itu sedangkan untuk pemotretan gigi di rahang bawah gitu ya nanti yang jadi patokan adalah bidang oklusal gigi rahang bawah itu sejajar terhadap bidang datar nanti bisa dibantu dengan garis imajiner antara alat ragus sama sudut bibir itu posisi sejajar ini yang membedakan ya itu adalah letak atau positioning dari kepala nanti kita akan jelaskan terkait dengan pesawat dan arah berkasinarnya oke disini saya akan perlihatkan ya ini adalah salah satu jenis untuk dental intraoral gitu ya untuk pesawatnya ini berbeda sedikit berbeda dengan pesawat X-ray konvensional gitu ya ini yang saya pegang ini ada tabungnya disini terus kemudian ini dia menggunakan konus konus ini sebagai fungsi dari kolimator tapi dia sifatnya fix atau tetap namanya konus gitu ya kemudian ada struktur penopang untuk pasien jadi ada korsinya yang bisa naik turun gitu ya dan pesawat ini didesain dengan mobilitas yang cukup tinggi artinya ini memang disesuaikan untuk tipe pemeriksaan dimana nanti yang lebih banyak ini pengaturannya itu ada di pesawat nah pesawat ini cukup kecil untuk tipe pesawat dental intraoral itu biasa didesain adalah dengan menggunakan fix kivi ya fix kivi disini kivinya adalah biasanya rentangnya 60 sampai 70 gitu ya tapi disini kita yang dapat pesawat ini itu adalah 60 untuk tegangan tabungnya kemudian di ratingnya adalah di 10 MA kemudian maksimalnya S nya adalah 5 jadi fix kivi sama MA sedangkan S nya ini yang bervariasi nanti tergantung dengan setting obyek mana yang kita perlukan gitu ya kemudian disini menggunakan single focus 0,8 kemudian filtrasinya 2,2 disini saya melihatkan ini adalah titik fokusnya jarak antara titik fokus sampai ujung konus ini sekitar 20 cm kemudian diameter dari konus ini sekitar kurang lebih 6 cm gitu ya ini untuk pesawatnya nah pesawat ini dia didesain bisa berputar sampai 360 derajat gitu ya jadi disini ada indikator untuk sudutnya ada titik merah ya dia ini menunjuk ke arah sudut berapa yang kita perlukan karena nanti untuk pengaturan ini dental itu dia menyudut sifat sinarnya kemudian disini ini adalah kontrol unitnya ini harusnya dia di hang on gitu ya dia harusnya di atas dari dinding ini untuk on off nya kemudian kita lihat disini ini density density ini menunjukkan kerapatan ini menunjukkan kerapatan 3 ini gak bisa dirubah gitu ya disini untuk bawahnya tampilannya ini adalah ada pilihan untuk mas nya ada pilihan untuk s nya kalau disini aktifnya itu mas kemudian ini bisa kita pilih untuk setting s nya kemudian ini juga bisa kita naik turunkan ya manual tapi alat ini didesain kita bisa menggunakan anatomical program disini jadi sudah disiapkan ini ada pilihan pasien jadi kita lihat nanti pasiennya ini ada pasien untuk kecil kemudian besar ada sedang gitu ya nanti kita tinggal pilih kemudian ini kita bisa memilih ini untuk oklusal atau misal SMT ini 1,2 sampai dengan 8 itu menunjukkan gigi disini adalah gigi rang atas ini rang berang bawah 1,2 ini adalah kalau kita mau lakukan pemotretan gigi seri atau insisifus kemudian 3,4,5 kalau kita melakukan pemotretan pada gigi kanines sama premolar 6,7,8 ini apa namanya untuk gigi molar jadi semisal kalau kita mau melakukan pemotretan gitu ya untuk pasien yang sedang kemudian untuk melihat gigi molar rahang bawah kita tinggal pencet kita disini akan otomatis ditunjukkan berapa nilai MAS nya MAS antara rahang atas sama rahang bawah berbeda rahang atas memiliki struktur ketebalan yang lebih tebal sehingga dibutuhkan tegangan tabung arus tabung dan waktu yang lebih tinggi dibandingkan gigi yang rahang bawah gitu ya jadi ini sudah dipilihkan oleh alat tapi kita pun masih bisa melakukan pengaturan secara manual gitu ya sekarang kita akan belajar bagaimana cara eksposi jadi pengaturan untuk faktor eksposi pesawat ini itu didesain antara posisi pasien gitu ya tabung pesawatnya sama kontrol panelnya itu saling berdekatan artinya dalam satu ruangan sehingga radiografer yang meriksa dan pasien juga wajib untuk menggunakan alat pelindung diri apron nah eksposnya gitu ya eksposnya itu berada pada ini satu tabung yang warnanya kuning nah kalau seperti biasa kalau di pesawat SD konvensional itu ada tombol sakar ready gitu kan ditunggu kemudian ekspos kalau pada pesawat ini gitu ya itu langsung dipencet kuning aja gitu ya ditekan terus ya ditekan terus sampai dia selesai lamanya penekanan itu tergantung setting waktu yang kalian atur semakin lama otomatis juga akan semakin panjang gitu ya waktu yang diperlukan jadi gak ada tombol ready ini tinggal satu tombol kuning aja dipencet gitu ya sampai dia selesai betul oke sekarang kita akan simulasikan untuk memposisikan arah tabungnya gitu ya jadi tadi saya sampaikan hanya ada dua posisi pasien terkait dengan kepalanya mau lihat rahang atas atau rahang bawah gitu ya sedangkan nanti yang bervariasi adalah arah berkas sinarnya kalau kita mau melakukan pemotretan gigi yang di rahang atas apapun gigi itu gitu ya posinya hanya satu tadi bidang oklusal gigi rahang atas itu sejajar terhadap bidang datar itu nanti ditandai dengan antara ala tragus dan ala nose itu dalam posisi yang sejajar seperti ini ini untuk pemotretan gigi di rahang atas untuk pengaturannya untuk gigi di rahang atas yang pertama yang bisa diingat yang paling mudah untuk diingat jadi ini gigi seri kemudian sampingnya kanines kemudian premolar dan molar nanti urutan jadi untuk arah berkas sinarnya untuk gigi di rahang atas kita mengarahkan pesawatnya itu adalah ke arah kaudat jadi ke arah bawah dimulai dari untuk gigi depan itu sekitar 60 derajat 60 60 derajat ke arah kaudat kita atur untuk arahkan konusnya itu berada di 60 derajat kaudat kita arahkan dia itu di ujung hidung jadi agak sedikit tempel dengan objeknya pastikan tadi bidang kusal bidang rang atas alat ragus sama sudut alat nus itu dia posisi agak sejajar ini berada di ujung atau pertengahan dari hidung kemudian bergeser mau ke kanan mau ke kiri itu kan ada gigi kanin itu adalah 50 jadi nanti silahkan diatur pengaturan sudutnya 50 derajat disini diatur 50 derajat untuk kita arahkan ke arah gigi kanin jadi ini mau dipilih ke kanan boleh ke kiri boleh letakkan untuk ujung ininya konusnya itu berada di bawah dari ala nus jadi disini 50 derajat sudutnya kemudian geser ke samping itu adalah premolar sudutnya adalah 40 30 berarti 40 kita letakkan di pertengahan gula mata gitu ya ke bawah seperti ini kemudian untuk yang gigi molar kita atur sudutnya adalah 30 derajat masih ke arah kaudet kita taruh ujung konusnya itu pada outer kantus sedangkan untuk pemotretan gigi pada rahang bawah pastikan bahwa gigi yang untuk bidang oklusal gigi yang bawah itu sejajat terhadap bidang datar ditandai dengan ala tragus dan sudut mulut itu posisi sejajat jadi agak extension seperti ini nah untuk memotretan gigi yang seperti ini extension dikit ok ini pastikan dia sejajat arah arah berkas sinarnya dia adalah sefalat jadi kalau tadi terakhir adalah 60 50 40 30 kita mulai dari 30 arah sefalat kita letakkan kita letakkan ya mengarah ke pertengahan ya dari sekarang letaknya di dagu ok ini 30 kemudian geser ke kanan kita untuk premolar sudutnya adalah 20 20 kita arahkan di bawahnya ya tapi sejajat dengan alanus masih tadi kemudian geser lagi untuk premolar menggunakan sudut 20 diantara inner sama outer tadi pada orang bawahnya dan yang terakhir adalah molar di orang bawah sudutnya adalah 0 atau dia sejar kita letakkan di outer kantus ok itu adalah posisi pasien dan arah tabung untuk pemotretan gigi-gigi untuk intraoral ok tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan posisi letak film sekarang pada saat kita pemeriksaan di pasien itu biasanya idealnya untuk meletakkan film ke dalam mulut pasien itu adalah alat bantu untuk meletakkan filmnya nanti karena kalau misalnya tidak ada alat bantu kita bisa menggunakan jempol tangan pasien jadi pasien diminta untuk memegangi film di dalam mulut tapi tetap yang mengajarkan adalah kita untuk tekniknya sendiri sebetulnya pengaturan antara sumber sinar kemudian obyek dan image reseptor itu ada dua teknik yaitu teknik paralel dan teknik bidang bagi mungkin akan kita jelaskan lebih detail pada saat di teori kalau misalnya kita mau mengajari pasien untuk memasukkan dan meletakkan serta memfiksasi film ke dalam mulut pastikan tadi jadi kondisi film ini kan sekali pakai jadi dia hanya untuk satu pasien kemudian dipastikan dulu letak letak obyek atau gigi yang mau diperiksa itu seperti apa jadi kalau misalnya posisi dia vertikal seperti ini ini paling bisa memuat sekitar tiga dua sampai tiga gigi kalau misalnya dia giginya gigi depan itu mungkin sekitar bisa tiga gigi tapi kalau untuk misalnya gigi belakang itu paling hanya dua gigi untuk premolar sebaiknya nanti diarahkan untuk yang horizontal untuk pemotretan gigi pada sisi kiri nanti gunakan tangan atau jempol kanan untuk fiksasi jadi yang dimasukkan untuk fiksasi adalah kanan sedangkan untuk gigi yang di rahang kanan mau atas mau bawah nanti fiksasnya adalah pakai jempol yang di rahang yang pakai jempol tangan kiri untuk fiksasnya sendiri tadi jadi pasien diminta kita letakkan dulu kita bantu dulu untuk meletakkan film ini persis di obyek yang akan dilakukan pemotretan gitu ya misal ini kita bikin untuk foto premolar kita letakkan nah untuk panduannya untuk patokannya kita taunya itu kan bagian mahkotanya yang kelihatan akarnya itu tidak kelihatan jadi supaya akarnya itu kita tidak sampai terpotong pastikan permukaan yang terlihat ujung tepi atas tepi dari film dan batas atas dari mahkota gigi ini tidak lebih dari setengah sentimeter nanti kalau kalian lebih misalnya satu senti lebih nanti takutnya bagian permukaan bawah dari akar itu akan kepotong jadi untuk memastikannya pastikan ujung ini mahkota dan batas atas kaset tidak lebih dari setengah senti kemudian posisi film dengan permukaan mahkota itu harus rata jadi jangan miring salah satu kalau miring nanti takutnya sini tampak tapi bawahnya jadi yang kepotong untuk fixasinya kita bisa pakai jempol kenapa jempol karena dia punya tekanan yang lebih dia lebih lebar permukaannya dan dia lebih kuat seperti ini ditekan saja dia diusahakan dia akan nempel dengan objeknya nanti tinggal berkasinal atau filmnya kita atur sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan demikian tadi simulasi praktek kita sudah pengenalan dari kasetnya kemudian pengenalan dari pesawatnya serta simulasi untuk pemeriksaan gigi khususnya di intraoral semoga kalian bisa lebih memahami dan bisa memilih gambaran dan saya harapkan kalian semua juga bisa mengeksplor mungkin dari video-video atau mungkin dari sumber-sumber yang lain yang lebih terpercaya oke salam semangat dari saya sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh